Intro Kembali dalam Indonesia memilih, pemirsa jam 2 Real Crown ini akan sudah dimulai di masing-masing TPS Tapi tadi pernyataan dari Mbak Titi masih ada sebenarnya yang perlu diperhatikan Apakah sudah terrealisasi mereka yang sudah daftar setelah jam 1 Terlayani setelah jam 1 gitu atau tidak Kemudian kita lanjutkan Mbak Titi mengenai KPPS Kemarin sempat ada juga kasus-kasus di mana ditemukan petugas KPPS ini Ternyata tidak seragam pemahamannya tentang situasi dan juga cara mitigasinya begitu ya Temuannya seperti apa Mbak? Ini memang pemilu yang sekarang ada kemajuan dari sisi teknis 77 anggota KPPS itu semuanya di BIMTEK Tapi memang BIMTEKnya masal Ratusan orang lalu kemudian dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis Yang terjadi juga termasuk banyak petugas baru yang masih muda Bahkan mungkin ini pengalaman mereka pertama sebagai petugas pelaksanaan pemungutan penghitungan suara Nah akhirnya terjadi kesalahan pemahaman terkait dengan prosedur teknis Padahal kalau itu sampai salah itu bisa berdampak besar Misalnya contoh begini Kriteria pemilih itu ada tiga Tipologi pemilih ada tiga Ada yang disebut dengan pemilih DPT, pemilih daftar pemilih tetap Orang-orang yang masuk di dalam daftar pemilih tetap pada TPS-TPS yang sudah ditentukan oleh KPU Nah mereka ini bisa mencoblos mulai dari jam 7 sampai dengan jam 1 Yang kedua itu pemilih DPTB Mereka yang masuk DPT tapi karena alasan khusus dan legal berpindah tempat pemilihan Dan mengurus prosesnya sehingga mendapatkan formulir DPTB Ini juga bisa memilih dari pagi sampai siang Nah yang DPTB ini kami menemukan dia sudah datang sebelum jam 11 disuruh pulang Padahal seharusnya dia ketika datang jam berapapun harus dilayani Karena statusnya sudah sama dengan DPT Jadi ada nih pelanggaran administrasi seperti ini terjadi Yang ketiga adalah DPK, daftar pemilih khusus Orang yang belum terdaftar di DPT tapi punya KTP elektronik Sehingga dia bisa dilayani tapi catatannya hanya di TPS di tempat dia berada sesuai KTP elektronik Jadi kalau KTP elektronik saya pamulang Saya hanya bisa menggunakan hak pilih di TPS yang ada di Kelurahan Benda Baru Pamulang Kalau saya menggunakan di tempat lain contoh di Bekasi, di Depok, Jakarta Pusat, Jakarta Barat itu dilarang Dan kalau itu sampai terjadi itu bisa menimbulkan pemungutan suara ulang Nah hal-hal seperti ini teknikalitas ini memang tidak semua paham Bahkan ini uniknya ya ada warga loh yang merasa yang apa bilang memilih itu boleh diwakili Karena ternyata di pemilu sebelumnya dia melakukan itu begitu Karena KPPSnya keluarganya dan dia bagian dari keluarga yang menjadi KPPS Nah itu kan tidak boleh kalau itu sampai terjadi itu tindak pidana begitu Nah termasuk juga ada PPK yang menyatakan tidak usah memilih di TPS sesuai alamat KTP Kalau belum terdaftar bisa memilih dimana saja dengan sepanjang membawa KTP Jadi ini korban dari disinformasi Banyak sekali berita yang mengatakan atau menyampaikan informasi yang salah Tidak apa-apa tidak terdaftar asal punya KTP elektronik Catatan kaki bahwa penggunaan hak pilih hanya bisa di TPS sesuai alamat yang ada di KTP elektronik itu tidak sampai Jadi terjadi kemudian beberapa misalnya ada yang melapor kepada tim Perludem Ada ratusan yang mereka bekerja di suatu tempat Karena di pemilu sebelumnya dibolehkan yang sebenarnya dari dulu juga tidak boleh Sekarang dia merasa bisa lagi menggunakan hak pilih Nah akhirnya kan tidak boleh sama KPPSnya Jadi ada perbaikan memang lebih banyak lagi KPPS yang paham bahwa Yang boleh menjadi DPK atau pemilih yang menggunakan KTP elektronik Hanya kalau dia tinggal di sana sesuai dengan KTP alamat di KTP elektronik Itu ada peningkatan Nah jadi ini yang dinamika yang ada di lapangan yang kesannya teknis Tapi kalau kemudian terjadi pelanggaran dampaknya bisa merugikan keuangan negara Karena harus ada pemungutan suara ulang Oke Mbak Titi sempat mengapresiasi bahwa tahun ini dari sistem teknis itu agak sedikit lebih rapi Tapi kita temui ada kejadian yang kemarin juga dilaporkan di Malaysia Bahwa dia mendaftarkan tapi namanya sudah mencoblos duluan Nah itu kok bisa Ya ini saya menemukan ya karena kebetulan saya di Kuala Lumpur melihat Situasinya memang tidak bisa dibayangkan dalam situasi normal Karena kenapa? Contoh Kalau menurut undang-undang daftar pemilih khusus itu Baru bisa menggunakan hak pilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir Tapi di sana daftar pemilih khususnya yang tidak terdaftar di DPT Ratusan ribu orang Bagaimana kemudian kalau menunggu satu jam sebelum berakhir Jadi kemudian dibuka ruang itu bahkan dari jam 10 pagi Ketika saya membantu beberapa orang pemilih yang datang ke lokasi Ternyata ketika meng-input misalnya nomor paspor Nomor paspornya punya dia Ternyata yang terdapat di dalam DPT nama orang lain Nah itu terjadi Yang kedua nomor paspor barunya tidak terdaftar di dalam DPT Nomor paspor yang lama yang sudah dua kali berganti Justru ada di dalam DPT Dia sudah 20 tahun di Malaysia tidak terdaftar di DPT Malah terdaftarnya di kampung halaman Jadi situasi-situasi seperti itu ditemui begitu Nah kalau yang tadi saya sebutkan Saya menemukan bahkan ada dua orang yang saya temui Nomor paspornya ternyata di dalam DPT tercatat atas nama orang lain Nah kalau ini sampai terjadi dan ketika dia Kan di Malaysia itu jalurnya adalah Dia masuk di verifikasi dia terdaftar atau tidak Jadi ada tiga jalur DPT, non-DPT, disabilitas Lalu mereka akan masuk ke dalam satu ruangan Untuk verifikasi validasi status sebagai pemilih Menggunakan nomor paspor, nomor NIK dan lain sebagainya Jadi terdata tercatat Ini bagus ya Ada 400 lebih komputer untuk melakukan itu Setelah itu baru masuk ke dalam bilik pemungutan suara Nah memang ditemui hal-hal seperti tadi Termasuk kalau kita pindah memilih DAPIL DPR Misalnya saya warga Tangerang Selatan kan DAPIL Banten 3 Kalau saya memilih di Kuala Lumpur kan pindah DAPIL DPR Karena dia Jakarta 2 kan Terdiri dari luar negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan Seharusnya saya hanya dapat satu surat suara Yaitu surat suara Pilpres Tapi ternyata teman saya sebagai sesama pemantau dari Migrant Care Itu dapat dua surat suara Artinya melanggar prosedur Nah hal-hal seperti ini memang terjadi Dan khusus untuk yang tadi Dia belum mencoblos Tapi sudah tercoblos menurut saya Potensi tindak pidananya ada Dan oleh karena itu Bawaslu harus responsif menindaklanjuti Dan orang yang kemudian mengalami itu Jangan takut laporkan Dan kemudian sampaikan kepada Bawaslu Karena ini bukan hanya soal tercoblos atau tidak Hal biasa Tapi ini soal hak yang harus digunakan sesuai aturan Dan kalau ada potensi kesengajaan manipulasi Itu tindak pidana Itu kejahatan Pak Titi kenapa sih kita sudah sampai di posisi sekarang itu Kisturuh data itu masih terjadi Ya pertama kalau di luar negeri Memang susah untuk mewujudkan pemilu yang dengan data valid dan terverifikasi Karena tingkat keluar masuk di luar negeri itu tinggi sekali Di luar negeri itu metode pemberian suara ada tiga Memberikan suara di TPS luar negeri langsung datang ke TPS Yang kedua kotak suara keliling dan yang ketiga via POS Nah model coklitnya kalau di dalam negeri kan sensus One on one door to door datang ke rumah satu persatu Di sana mendeteksi rumah itu kan menyebar Kita tidak mungkin kita tidak punya personel sebanyak itu Jadi mengandalkan kemauan untuk melapor dan database yang sudah ada Sayangnya database kita tidak termutahirkan Contoh ada staf KBRI di coklit ditanya namanya siapa dan lain sebagainya Tapi malah diputuskan dia masuk kategori pemilih via POS Sampai dengan hari pemutahan suara 11 Februari Surat suara via POSnya tidak sampai Akhirnya menggunakan hak pilih di TPS sebagai DPK Pertanyaannya surat suara yang terkirim lewat POS kemana? Siapa yang gunakan? Karena tidak sampai kepada pemilih Nah pemilih via POS itu kalau di Malaysia itu jumlahnya 157 ribu Dengan hanya memperoleh misalnya 100 ribu bisa loh jadi caleg terpilih Nah 157 ribu ini yang menentukan dia lewat POS atau tidak itu adalah PPLN Dan tidak tervalidasi yang kami temukan adalah Misalnya itu ada surat suara lewat POS Dilempar begitu saja ke halaman apartemen Ditaruh begitu saja di atas kotak POS Beredar di tangga-tangga Nah karena memang disana kan yang mengerjakan adalah POS Malaysia Dan cara mereka memperlakukan beda dengan di dalam negeri Karena kita bisa kendalikan disana orang bekerja Tidak mungkin harus bertemu langsung baru dikasih Nah mereka ketika sampai ya sudah taruh begitu ya Nah ini juga terjadi lewat POS harusnya ke depan itu diperbaiki Mas Sanggi ya Kalau penentuan pemutan suara via POS seharusnya itu by request Warga negara yang ada di luar negeri yang aktif meminta kategorikan saya sebagai pemilih via POS Jangan ditentukan PPLN karena ini jadi bancakan Bancakan itu misalnya sampai hari ini masih ada ribuan surat suara via POS yang belum kembali Sementara penghitungan suara itu sampai 22 Februari Banyak hal yang bisa terjadi sampai 22 Februari Yang seperti pada pemilu misalnya 2019 selalu Ribuan surat suara sudah tercoblos dan termasuk baru-baru ini 1.900 lebih surat suara sudah tercoblos Nah ribuan yang belum kembali ini pertanyaan memang benar belum kembali Atau dia ada di mana atau dia dipegang siapa Jadi itu problem besar pemilu kita di luar negeri Karena sulit untuk mendapatkan data yang valid sebab data itu sendiri dari awalnya memang tidak valid Oke tapi usulan Mbak Titi menarik ya Jadi kalau bisa memang sistemnya adalah si pemilihnya yang kemudian jemput bola Untuk minta dilibatkan saya ingin memilih gitu Via POS Via POS oke Bukan ditentukan langsung oleh PPLN Baik-baik Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah cara baru-baru